Ada perasaan nyesel nggak? Kalau modal aku sih nggak merasa menaruh modal ya Karena aku numpang hidup Postingannya, di channel Youtubenya, di tempat-tempat berkelas Sebelum Youtuben juga memang aku mah ngambil kapal, ngambil resot Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama vlog saya Fitri Adenafa Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabban Alami Nah sahabat di vlog kali ini Fitri Adenafa Berada di salah satu rumah TKW Indonesia Beliau juga punya Youtube Nama channelnya Zara Musa Kita akan berkenalan Mungkin subscriber Fitri Adenafa baru kenal beliau Jadi kita akan cari tahu siapa sebenarnya Zara Musa Dan jangan lupa sebelum saya melanjutkan videonya Di like, di komen, dan di subscribe Dan bisa juga di social media kalian Jika tayangan video Fitri Adenafa menurut Oke yuk kita lanjut Ngobrol santai bersama Zara Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gimana kabarnya Kak Moza? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, terima kasih Udah bisa ngerima saya Terima kasih juga mau datang ke gubuk saya Masya Allah Tidak Moza bisa memperkenalkan namanya siapa dan berasal dari mana Hai Assalamualaikum subscriber viewers Fitri Adenafa Memperkenalkan diri saya Sara Moza Saya asal Jawa Barat dari pengantaran ya Masya Allah Tinggal di Jeddah Saya TKW dari Indonesia ya di sini Masya Allah Jadi buat subscriber Fitri Adenafa Jangan lupa mampir ke channel beliau Nanti saya kasih di bawah ini Zara Moza Oke Jadi dukung terus channel kita berdua Oke Kita langsung ngobrol nih Kak Moza Ini udah lama ada di Arab Saudi Itu udah berapa tahun? Saya dari 2010 Dari 2010 Jadi kurang lebih 11 tahun 11 tahun Masya Allah Masya Allah Masya Allah Di sini sendiri Atau sudah menikah? Ya sendiri Ada suami Ada suami orang sini Tapi saya tinggal sendiri Ternyata Zara Moza punya suami orang Saudi Tapi kita lagi Nanti kita akan lihat Perjalanan Zara Moza dari Indonesia Sampai sekarang menikah sama orang Saudi Nah awal-awalnya Kak Moza ini Dari Indonesia langsung ke Arab Saudi Iya Dari Indonesia langsung ke Arab Saudi Tiga tahun Di sini bekerja Merawat menek-menek Langsung di Jeddah? Langsung di Jeddah Itu tiga tahun Tiga tahun Terus aku pindah kerja di tempat pramugari Dan itu saya nikah Sama orang si Arab Orang Arab Masya Allah Masya Allah Nah ini ke Indonesia Kesini Itu Kak Moza sudah menikah Sudah punya anak atau gimana? Ya saya sudah punya anak Saya janda Sebelum ke Saudi Saya sudah mencerai Mencerai dengan suami Iya Dari Indonesia sudah mencerai Dan sengaja ke Arab Saudi ini Memang Mencari kerja atau gimana? Sebenarnya saya pelarian Ke Arab Saudi ini ya Pelarian dari masalah perceraian aku Aku melarikan diri Jadi apa namanya ya Aku Selain melarikan diri Aku pengen melupakan Iya Kesedihan Ya Aku juga ya Mau memulai Masa depan aku Karena aku sendiri sekarang Jadi aku harus Mikirin masa depan sendiri Iya Nah itu untuk anaknya sendiri Itu kenapa gak usah meninggalkan Itu ada yang merawat Atau gimana? Kebetulan anak-anak diambil Mertua semuanya Waktu itu Jadi makanya Kak Musa ini ingin Sedikit Melupakan ya Masa lalu Iya Menikah Terus Bercerai Iya Dan Alhamdulillah Berita Arab Saudi Bekerja selama 3 tahun Dan sekarang Menikah lagi Dengan orang Arab Iya Ada pengalaman apa sih Waktu bekerja menjadi TKW Waktu Menjaga seorang nenek Mungkin kan sedikit ada Cerita gitu ya Mungkin teman-teman yang lain Yang ingin pergi ke Arab Saudi Ataupun ke negara lainnya Bisa sedikit Punya gitu Ancang-ancang Melihat channel Zara Mosa Iya kebetulan saya kan Sangat sedikit ya Aku di PT itu Waktunya sebentar Aku 2 minggu 19 hari di PT Tetapi aku disana belajar Kata Ya disana aku belajar Bahwa disini tuh Jangan ketawa sama Jangan tersenyum sama laki-laki Waktu di PT Iya diajarin Katanya nanti kamu Kalau sudah disana Katanya kamu jangan Jangan ramah Seperti di Indonesia Jadi jangan Jangan senyum-senyum sama cowok Sama tamu juga Jangan Apalagi yang dirumah gitu Sama majikan laki-laki gak boleh Mungkin waktu itu ya saya menerapkan Menerapkan apa yang diajarkan Terusan di PT Pertama kan bilang katanya Di Saudi itu rumahnya besar Bila tingkat dan aku harus mengerjakan semuanya dengan cepat Atau misalkan aku dipanggil di bawah lagi di atas harus lari Atau lagi di bawah dipanggil ke atas harus lari Aku siap Aku bilang Masya Allah Karena aku lagi sakit hati Lagi panas hati Pokoknya aku siap Pokoknya harus pergi Aku bilang Yang penting aku siap Aku bilang gitu ya Soal gak boleh ketawa atau itu Karena Urusan gampang ya Urusan gampang Karena apa namanya Kalau kita tersenyum Nanti kita itu katanya seperti Mengasih isarat Bahwa kita mau Mau mereka gitu Iya Oh Mauan gitu ya Jadi kita itu jangan ketawa-ketawa Jadi kita itu Di Indonesia harus ketawa Senyum itu harus Karena keramahan Karena beda negara kan beda budaya ya Iya Kalau di Indonesia mungkin kita harus ramah Harus ramah Nah di sini tuh gak boleh Dari PT Dari PT aku diajarkan begitu Karena memang Memang bener Aku temui sendiri di sini Kalau kita senyum sama cowok Langsung ngintil Iya kan Nah ini pelajaran baru untuk Teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri Khusususnya yang ke Aramsalubi Ini bisa banyak kita belajar Dan mental yang harus disiapkan Memang mental Apalagi aku tuh mengurusin nenek-nenek ya Kebetulan aku dari Indonesia Memang sudah dikasih tahu Kamu mau gak ngurusin orang tua katanya ya Emang kenapa Apa bedanya untuk rumahan Dan untuk menjaga orang tua Enggak beda katanya Kalau orang tua itu harus kuat mental katanya Aku dites Seperti aku tuh jangan ketawa Waktu disuruh nyanyi balonku Kan lagu anak-anak Tapi itu jangan ketawa aku Jadi aku harus kuat Jadi itu pertama Di tes mental aku Aku sering di tes mental itu di PT Dan akhirnya lolosnya Aku lolos Makanya aku Oke aku masuk ke Mengurusi orang tua Aku mengurusi orang tua Kerjanya cuma tidur Nemenin si nenek Enggak nge-nyuci Enggak apa Ya nyucis punya si nenek satu kan Enggak seperti orang-orang capek kan Iya betul Rumah apa Enggak aku tuh Mengurusin rumah cuma ngurusin kamarnya si nenek aja Enggak masak Enggak apa Jadi memang pure Mengurus nenek gitu ya Nasi obat Iya memang Harusnya aku tuh bisa bahasa Arab Biar si nenek itu temenin ngobrol Iya Tapi aku nol Bahasa ya Aku bawa kamus ke dapur Bawa kamus kemana-mana Kalau mau ngomong sama majikan dulu aku Harus buka kamus Aduh aku mau ngomong Tapi apa ya Gitu ya Buka kamu Setelah diucapkan Ilisan aku nggak jadi Nggak bisa Ilisannya nggak jadi Seperti orang sini kan Majikan masih belum mengerti Aku sudah menghapal lama-lama Menghapal bahasa ya dari kamus Ternyata ilisannya nggak jadi Majikan nggak ngerti Nggak faham juga Nggak faham Terus pernah ada kejadian nggak Apa yang diomongin Kak Mosa itu ya Majikan nggak mengerti Seperti mengambil apa Mungkin Kak Mosa mengambil yang lain gitu Pernah nggak punya kejadian lucu itu Apa itu Pernah Aku tuh sudah mulai mengerti Keju itu kan Juna ya Nah waktu itu Kebetulan si nenek udah dioperasi Matahan Pindah ke rumah anaknya yang perempuan Tinggal 5 bulan di rumahnya yang perempuan Udah itu Disana nggak ada pembantunya ya Jadi aku kadang-kadang disuruh-suruh Mereka ngomong dari atas Manggil aku Katanya Sarah Ambilin Jubdia Manggilnya gitu ya Ambilin Jubdia Aku tuh buka kulkas Aku ngambil keju Iya Yang mereka mau tuh mangkok Ya kan Ya terus gimana reaksinya waktu Mambil keju Karena Jubdia sama Jubna itu kan Beda Dekat kan Jadi aku yang aku maksud itu Dia itu mau keju Aku nggak Eh bu mau mangkok Tapi aku ngambil keju Tapi aku ngambil keju ke kulkas Terus aku kasihin Langsung megang kepala Mati Anaknya si nenek Megang kepala Aduh lucu banget waktu itu ya Karena gabin sahabat se-Arab Iya Jadi ini sahabat-sahabat semuanya Yang mungkin ingin pergi ke Arab sombi Jadi perhatikan mungkin untuk pertama kali Mental Mental Dan juga bahasa harus dipelajari Iya Karena Selagi kita itu bisa bahasa Mungkin selain bahasa Kalau ke Arab sombi mungkin bahasa Arab Dan juga mungkin diimbangi dengan bahasa Inggris Karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya Bisa dimengerti oleh semua negara Untuk anak-anak Mungkin kalau Inggris mungkin bisa ngomong sama anak-anak Tapi kalau yang badu-badu Boleh juga bahasa Inggris Tapi untuk saat ini Arab sombi sudah mulai Memakai bahasa Inggris Iya sih Untuk saat ini Untuk ke tempat umum Iya untuk saat-saat ini Nah ini pengalaman banget Terambah sangat Ngambil Suruh ngambil mangkuk Ternyata ngambilnya jubna Iya Apalagi tadi katanya suruh Waktu menyanyi balonku Tidak boleh tertawa Iya itu kan untuk ngetes mental lah Mental Tidak boleh tertawa Karena memang tahu Kalau mengurusin nenek-nenek itu Harus kuat mental Apalagi nenek itu kan Udah napsiya Udah punya mula Udah Napsiya itu Ingatan gitu Kurang gitu Apa napsiya Iya Jadi apa namanya Iya Seperti Dan ini Karena napsiya itu kurang Apa namanya Dia pemarah juga gitu Napsiya gitu Karena saya meskipun sudah lama Di Arab Saudi itu sama sekali Bahasa Arab itu Tidak tahu sahabat Nah Akhirnya 3 tahun Sampai betah Merawat nenek Terus Kerja lagi Di mana itu Kak Masa? Di tempat pramunggari Di tempat pramunggari Di posisi apa itu? Dirawat ya? Di sampingnya kuliah sedia itu Sama-sama di jedah ya? Iya masih di jedah Tapi posisinya waktu itu Bekerja apa di situ Kak Masa? Aku ya Biasalah Cuma Tapi aku enggak Apa namanya Ya Alhamdulillah Waktu itu kerjanya ringan Cuma Cuma Bawa Iya Bawa Selimut Handuk Kayak gitu Nanti diganti Dibawa ke Maktab Ke kantor Gitu Untuk di laundry Itu di situ berapa tahun? Kerja di situ Di situ 2 tahun Kurang lebih 2 tahun mungkin Dan sampai sekarang Sekarang sih saya di resort Alhamdulillah Yang di resort itu Aku Enggak apa namanya Enggak Masih di jedah juga ya? Masih di jedah juga ya? Masya Allah Jadi Sekulit Telah Apa Perjalanan Kegara Musa Dari Indonesia Sampai Di Arab Saudi Dan sekarang Katanya menikah sama orang Arab Masya Allah Tapi tetap bekerja itu Meskipun menikah sama orang Arab Iya Bekerja Karena kan aku Mengisi kesenderian Gitu kan Jadi Apa ya Biar tidak boring juga Bosen ya Jadi sambil bekerja Terus sudah punya anak lagi di sini? Enggak Enggak Belum punya Belum Masya Allah Nanti kalau sudah semuanya Apa namanya Kita Ya aku takutnya Aku takut sesuatu Mungkin nanti aku pulang ke Indonesia Mungkin Belum siap Belum siap Belum siap Karena sudah punya anak juga di Indonesia Sudah punya Sudah Menghabiskan uang Hahaha Kayaknya Sudah Sudah Apa namanya Yang penting di sini lah Sudah Sudah Ada suami Terus di Indonesia sudah punya Ada Ada Dia Jadi tinggal mengisi Keposongan waktu Sambil bekerja iya dan sekarang sudah membangun channel youtube itu ada dukungan dari suami atau gimana kata Ramusa ada Alhamdulillah sudah izin sebelumnya ya aku bilang aku mau menyalurkan hobi aku daripada aku segala aku kamera tidak diseluruhkan kemana-mana gitu kan nanti kan kalau aku mungkin bergajian kan aku tambah semangat ngambil ngambil konten gitu kan daripada aku semua di kamera kamera cuma menung-menuhin HP aja kan enggak diseluruhkan kemana-mana gitu tapi membuat channel YouTube membuat suatu konten itu saya melihat isi kontennya Kak Musa itu modalnya gede loh nanti kalau sudah gajian tidak memenuhi ada perasaan nyesel enggak kalau modal kalau modal aku sih enggak enggak merasa punya enggak enggak merasa menaruh modal ya karena aku numpang hidup jadi semuanya itu difasilitasi suami sahabat jadi tidak memikirkan meskipun itu kemarin saya melihat apa postingannya di channel YouTube nya di tempat-tempat berkelas seperti di akur sebelum YouTube juga memang aku cuma ngambil kapal ngambil resort memang sebelumnya juga kita tapi kita berdua Iya udah ngambil orang tempat teman teman kadang-kadang juga yang ambil teman gitu ya kalau masalah itu mah yang enggak ada bedanya dari YouTube setelah YouTube-an dan sebelum YouTube-an enggak ada bedanya aku jadi yang sekarang ngambil kapal aku tuh enggak dipikirin untuk modal ademi untuk YouTube ya untuk YouTube enggak juga sih aku sebelumnya juga memang kita naik kapal sering sih aku kalau di di flashback mah banyak ya itu yang naik kapal berapa kali juga banyak sekali pokoknya jadi karena Kak Sarambung saya ingin meningkat sama orang Arab sahabat jadi untuk hal-hal yang seperti itu udah biasa yang dilakukan biasa iya karena tidak mengoreng gocek sendiri hahaha kalau ngambil dompet sendiri aku tuh mikir-mikir dua kali makanya sayang lebar 3.000 meskipun di 12 juta iya enggak lah aku enggak mau jadi makanya Fitra Dinafa ini segera sengaja pergi ke kak Saramosa karena saya tuh melihat semua postingan kak Saramosa itu kok yang wow gitu ya padahal kalau mungkin buat YouTube kalau seperti saya ngambil dompet sendiri itu mikir-mikir gitu loh ini bisa laku berapa nih video gitu ya tapi untuk kak Saramosa karena suami yang memfasilitasi jadi lewat kak Saramosa hidup aja mumpung-mumpung ada yang penting suaminya juga baik Alhamdulillah Maksa sudah bisa memberikan nafkah lahir dan batin tentunya Alhamdulillah ini kan punya anak di Indonesia ini suami juga memberikan enggak orang tua di Indo atau anak-anak udah lebih dari memberi ya kalau untuk makamanya seribu aja kan cukup ya Iya ya udah lebih lah segalanya jadi Masya Allah bukan hanya Kak Saramosa tapi anak-anak juga orang tua di Indonesia juga merasakan ya itu berhargaan di Indonesia Masya Allah tabarakat Allah Oke sahabat mungkin hanya ini yang bisa Fitra Dinafa sampaikan sedikit siapa sebenarnya Kak Saramosa seorang trikawomi dari Indonesia yang Alhamdulillah sekarang sudah menikah dengan orang Arab yang hidupnya sudah bahagia dan mudah-mudahan video ini bermanfaat kita bermanfaat bisa bisa di social media kalian jangan lupa mampir ke channelnya Zara Moza insya Allah silaturahmi ini bisa menjadi lebih dekat lagi dan kita tunggu duo lagi kita mau kolaborasi lagi mungkin di luaran ya Nah ini sengaja saya datang ke rumahnya Insya Allah next video berikutnya kita akan jalan-jalan di sekitar Jeda Oke jangan lupa ya mampir ke channelnya Zara Moza Oke dari kota Jeda Fitra Dinafa mudur diri dan Sarah Moza mudur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati